Bang Adi ini ngeliat dari kejauhan, kayak ada bapak-bapak lagi mau nyamperin dia Oke siap neng, pake nasi apa lontong nih? Si cewek disitu ngeresponnya cuma ngelengin kepala aja tuh Mas, ngapain jualan disini mas? Apalagi istirahat, tapi kok istirahat disini? Halo sekalian, welcome back to OskaraStory Di OskaraStory 8 kali ini ada sebuah cerita nih guys Dari seorang tukang sate keliling, itu dia ini dibeli oleh sesosok Kuntilanak Kita tahu baru-baru ini riris sebuah film horor terbaru dari sosok Kuntilanak Yang berjudul Susana Malam Jumat Keliwon Di film horor tersebut, sosok Susana terbarunya itu diperankan oleh Luna Maya Di film Susana ini, Luna Maya juga mengalami beberapa kejadian horor nyata saat proses syuting film tersebut Dalam sebuah wawancara, Luna Maya ini mengakui dia ini sempet tuh diketahui oleh sosok Kuntilanak yang asli Saat syuting di salah satu pegumungan Jawa Barat Kejadian-kejadian horor pada adegan film tersebut itu sering terjadi juga pada masyarakat biasa di dunia nyata Khususnya itu di adegan ikonik di film Susana ini Ketika sesosok Kuntilanak membeli sate 200 tusuk Banyak kejadian yang namistis nyata yang mirip dengan adegan tersebut Yang dialami oleh penjual sate keliling di dunia nyata Dan di hostor kali ini gue akan membahas sebuah cerita Dari tukang sate keliling yang dikerjai Kuntilanak Jahil di malam Jumat Jadi si abang sate ini ingin mencoba berjualan di tempat baru Karena di tempat lama yang biasa di jualan itu udah sepi kembeli Pas lagi jalan berjualan mencari tempat baru Abang sate ini menemukan sebuah komplek rumah gitu Yang sebelumnya dia belum pernah masuk dan berdagang di situ Yaudah-audah tuh abang sate ini mencoba untuk berjualan di komplek tersebut Pas lagi mau masuk ke komplek tersebut Abang sate ini dipanggil dan dibeli tuh sama seorang wanita Wanita ini memakai baju warna putih Semacam kayak duster, baju tidur berwarna putih Rambutnya juga panjang, terurah Pas dilayani sama abang sate ini Awalnya berjalan normal biasa aja Si cewek ini juga biasa aja sikapnya Seperti manusia biasa, gak ada yang aneh Namun setelah dibeli oleh wanita tersebut Si abang sate ini selalu mengalami kejadian-jadian horror Dan sangat menyeramkan Bahkan si abang sate ini dibuat sangat sok dan tercengang Ketika dia baru mengetahui Sosok asli dari wanita tersebut Sebelum kita masuk ke ceritanya Seperti biasa kalian like dan subscribe dulu guys di video ini guys Dan jangan lupa juga Kalian klik to logo lonceng notifikasinya Supaya setiap ada video baru Kalian tidak ketinggalan guys Kalau kalian sudah like dan subscribe Langsung aja guys Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya guys Bersama gue Darman Asgul Simak dan tonton video ini sampai habis Penjual sate yang mengalami kejadian horror ini Bernama Bang Hadi Bang Hadi ini udah lumayan lama berjualan sate keliling Itu hampir 8 tahunan Karena emang udah lumayan lama berjualan sate keliling Dia tuh udah apal tuh Tempat-tempat mana aja Yang rame pembeli Dan karena ini malam Jumat Bang Hadi udah tau Kalau rata-rata perumahan yang biasa dikelilingin itu Itu sepi pembeli Karena emang malam Jumat juga kali ya Jadi orang jarang keluar ke rumah Bang Hadi ini mau mencoba berkeliling di tempat baru Yang sebelumnya dia belum pernah jualan di tempat tersebut Saat lagi berkeliling jualan di tempat baru Bang Hadi ini ngeliat ada seorang wanita Itu sedang berdiri di pinggir jalan Sambil wanita ini lambain tangan Semacam kayak lambain tangan Sambil manggil Bang Hadi gitu tanpa bersuara Yaudah lah tuh Karena emang dipanggil Bang Hadi ini nyamperin tuh cewek Pas udah disamperin Cewek ini baru bersuara Terus dia bilang Sate bang Seporsi dibungkus ya Bang Hadi terus ngejawab Oke siap neng Pakai nasi apa lontong nih Si cewek disitu ngeresponnya Cuma ngegelengin kepala aja tuh Tanpa ngomong lagi Yaudah lah tuh Bang Hadi ini langsung paham Oh berarti satenya aja seporsi dibungkus Gak pake nasi ataupun lontong Ketika lagi ngebuatin satenya Bang Hadi ini mau nanya-nanya Ke si cewek tinggal dimana Karena Bang Hadi ini Kan emang lagi nyari lokasi baru Untuk dia keliling perjualan Terus Bang Hadi bilang tuh ke si cewek Nanya Tinggal dimana emang neng Kebetulan saya ini Baru berjualan di sekitar sini Lagi mau cari tempat nih Yang rame orang neng Dan kali ini si cewek bersuara lagi Terus dia bilang Di belakang ini bang tinggalnya Terus Bang Hadi ngelirik tuh Ke arah belakang Yang dibilang si cewek Pas dilirik sama Bang Hadi diliat Tapi disitu kalangan tuh tempatnya Sama dinding tembok besar Jadi semacam kayak dinding beton jalanan Yang terhubung ke gerbang pintu masuknya Pas udah selesai nyiapin satenya Bang Hadi langsung ngasih bungkus satenya Ke cewek tersebut Sambil dia bilang 15 ribu neng Cewek tersebut langsung juga Ngambil bungkus satenya Terus dibayar Pas udah dibayar Dan cewek tersebut pergi Bang Hadi ini prepare lagi Buat melanjutin dagang Keliling tempat yang baru Disini Bang Hadi langsung kepikiran Buat masuk Dan nyoba jualan Di tempat tinggal secewek tadi Dalam hati Bang Hadi bilang Coba ah Gue masuk ke dalam Keliling di luarnya aja Itu ada yang beli Kali aja Kalau pas udah masuk ke dalam Itu makin banyak pembeli Yaudah datu Bang Hadi ini langsung ngelilingin Tembok besar tersebut Sampai ketemu pintu gerbang masuknya Pas udah ketemu pintu gerbang masuknya Bang Hadi lanjut masuk ke dalam Pas udah lumayan masuk lumayan dalam Bang Hadi disitu langsung ngeliat Rumah-rumah berlantai dua Ternyata tempat tinggal si cewek yang tadi itu Merupakan sebuah komplek perumahan gitu Bang Hadi ini langsung berkeliling Di komplek perumahan tersebut Sambil Bang Hadi ini teriak-teriak berjualan Teh sateh Teh sateh 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 Namun udah hampir sejaman berkeliling Tapi kok gak ada yang beli juga Bahkan suasana di komplek tersebut Itu sepi banget tuh Gak ada orang yang keluar rumah Sama sekali Disitu Bang Hadi langsung kepikiran tuh Ini mah sama aja Kayak di perumahan-perumahan sebelumnya Yang gue kelilingin Tiap malam Jumat Gak ada orang yang keluar rumah Bahkan ini lebih parah nih Gak ada orang sama sekali Malah kalau di perumahan-perumahan sebelumnya itu Itu masih ada orang yang keluar rumah Seperti warga yang meronda Ataupun anak-anak muda yang nongkrong Karena emang udah keliling-keliling juga gitu kan Tapi belum ada yang beli Bang Hadi ini memilih isi rahat dulu Ngasuh duduk sambil sebat Pas lagi duduk isi rahat Sekitar 30 menitan Bang Hadi ini ngeliat dari kejauhan Kayak ada bapak-bapak Lagi mau nyamperin dia Bang Hadi disitu kepikiran Nah itu ada orang juga tuh yang keluar rumah Nyamperin kesini lagi kan Mau beli kali ya tuh bapak-bapak Pas bapak-bapak itu udah di depan Bang Hadi Bapak itu bilang ke Bang Hadi Mas ngapain jualan disini mas Apalagi isi rahat Tapi kok isi rahat disini Bang Hadi yang jawab Lagi jualan pak Tapi ini sih lagi isi rahat dulu bentar Dari tadi saya udah keliling Tapi sepi pembeli pak Jadi isi rahat dulu bentar Bapak ini bilang lagi Ya jelas sepi pembelilah mas Boro-boro ada yang beli Orang pun disini gak ada mas Di tempat ini Bang Hadi disitu langsung kebingungan Terus dia bilang Emang ini tempat apaan pak Komplek perumahan ini kan ya Bapak ini bilang lagi Ya lihat sendiri aja itu mas Itu apaan Bang Hadi disitu langsung berdiri tuh Dari duduknya Terus ngeliat sekitaran-sekitaran komplek tersebut Pas dilihat-lihat Bang Hadi bilang lagi Rumah-rumah lantai dua itu pak Bapak ini langsung geleng-geleng kepala Dan paham Apa yang terjadi sebenarnya Sama mas Hadi Bapak ini terus bilang ke mas Hadi Yaudah mas Ikut saya aja yuk ke pos Saya juga belum makan nih Mau beli satenya Kita ngobrol-ngobrolnya di pos aja dah Jangan disini Bang Hadi disitu makin kebingungan Lah emang kenapa kalau disini Karena bapak ini mau beli satenya juga gitu kan Yaudah datu Bang Hadi ini ikut bapak ke pos Dan bawa berobaknya Pas udah sampai di posnya Bapak itu bilang ke Bang Hadi Bikinin dulu saya mas Satenya 10 tusuk aja ya Pakai lontong Nanti kita ngobrol ya Sambil makan aja Yaudah datu Bang Hadi ini langsung ngebikinin satenya Pas satenya udah jadi Terus dikasih ke bapak itu Bapak itu makan tuh Satenya lahap banget makannya Terus bapak itu bilang ke Bang Hadi Saya udah paham mas Apa yang terjadi sama mas Emangnya sebelumnya Kenapa mas kok bisa masuk sini Bang Hadi yang jawab Tadi sebelumnya ada pembeli pak Cewek Karena emang saya lagi nyari tempat jualan yang baru Saya tanya tuh cewek tinggal dimana Terus cewek tersebut nunjukin kesini Yaudah pak saya coba jualan disini Bapak itu bilang tuh ngejawab lagi Udah sering itu mama mas Orang yang lewat di jalan depan Itu sering dikerjain sama sosok wanita tersebut Tukang baso lah suruh masuk sini Ada juga tuh Tukang semai sepeda Itu suruh masuk sini juga Suruh dagang Bang Hadi disitu dibuat kebingungan kembali tuh Terus dia bilang Emangnya ini tempat apaan sih pak Bukannya ini komplek perumahan ya Apa ini perumahan kosong Yang semua rumahnya gak ada penguninya Bapak itu bilang lagi ngejawab Cewek yang tadi itu Pake daster warna putih kan ya mas Terus namanya itu juga namanya mbak Eni kan ya Bang Hadi disitu bilang lagi Kurang tau pak kalo namanya Saya gak nanya namanya Tapi iya bener pak Dia pake baju warna putih Terus si bapak ini bilang lagi Coba dah mas liat Duit yang dipake si cewek tersebut Buat ngebayar itu duit apaan Entah dari situ mas bakalan tau Tempat yang mas tadi jualan keliling itu Di dalem Itu tempat apaan Langsung tuh Bang Hadi ini langsung buka dompetnya Buat ngeliat duit cewek tersebut Pas dompetnya udah dibuka dan diliat Bang Hadi disitu kaget banget Duit cewek tersebut Itu berupa jadi daun pisang tuh Padahal sebelumnya itu Pas di awal-awal Pas bang Hadi ini masukin duitnya ke dalam dompet Itu daun pisangnya Itu dia liat Itu beneran duit Si bapak terus ngerespon Gimana mas Matanya udah normal kembali kan Kalau matanya udah normal Ngeliat itu cuman daun Yuk kita masuk ke dalam lagi Mas liat Tempat mas jualan keliling tadi Itu tempat tapahan Mas liat dah tuh Pake mata kepala sendiri Kalau disini itu Tempat tapahan Karena bang Hadi jadi penasaran banget Mereka berdua masuk kembali Ketempat jualan bang Hadi yang tadi itu Begitu udah sampe tempat jualan yang tadi Disitu bang Hadi dibuat sangat shock Dan tercengang banget Ketika melihat Tempat jualan yang tadi itu Ternyata sebuah tempat Pemakaman yang sangat luas banget Dalam kondisi yang kaget banget Bang Hadi terus bilang tuh Waduh pak Kok jadi kuburan semua ini pak Tadi pas awal saya dateng itu Saya ngeliatnya ini Ini tempat komplek perumahan berlantai dua pak Tapi kok sekarang kuburan semua pak Terus bapak itu jawab Bilang lagi Iya mas Ini sebenarnya tempat pemakaman umum Dan saya ini penjaganya Pemakaman disini Dari situ bang Hadi langsung banyak istighfar tuh Dan disitu juga dia kepikiran Berarti Wah ini dari tadi tuh jualan Bukan di komplek perumahan Tapi jualan sate Di sebuah tempat pemakaman umum Yang sangat luas banget Gimana guys Menurut kalian tentang kejadian horror Yang menipat tukang sate keliling ini Yang dibeli oleh sosok kontilanak Kalau kalian punya pendapat Ataupun cerita kejadian horror lainnya Kalian komentar di bawah Cukup sekian cerita di video kali ini guys Untuk cerita horror berikutnya Kalian tungguin aja upload video selanjutnya guys Pastiin aja datu Kalian udah subscribe Dan klik juga logo lonceng notifikasinya guys Oke sekalian Sampai jumpa di video berikutnya